Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Pemirsa TV Ribung Kulu, Anda kembali menjaksikan berendam, masih bersama saya Afriko Zuhri, kali ini masih membahas tema yang sama berkaitan dengan peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Nah tentunya masih bersama dengan Pak Arya Parsepa dan juga Pak David Riyadi, kasih bitsus ke jari Bengkulu Selatan. Dan seperti yang ketahui, Pemirsa di meja kali ini sudah ada buku karangan dari Pak David Riyadi ini ya. Jadi dengan judul Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI dalam Proses Pemilu di Indonesia. Nah sebetulnya mungkin ingin saya tanyakan, apa sih dasar dari Pak David sendiri sehingga terciptalah atau terterbitlah buku yang saat ini kita saksikan nih? Ya ini karena pertanyaan-pertanyaan tadi lah ya, yang dari awal sudah kita bahas ya. Sebenarnya peran kejaksaan di dalam proses pemilu itu sangat sentral gitu ya. Ya oleh karena itu saya sengaja berinisiatif lah untuk menulis sebuah buku. Di mana dalam buku ini dirangkum semua. Dirangkum segala regulasi, segala hukum acara, segala, ya makanya saya bikin hukum pemilu ya. Kitabnya pemilu lah gitu ya. Jadi segala aturan terkait pemilu berikut dengan penjelasannya, berikut dengan sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia dan lain sebagainya. Nah di bagian akhir buku ini saya sengaja membahas mengenai peran kejaksaan ya. Sebagai saya personil atau bagian dari kejaksaan Republik Indonesia saya merasa juga bertanggung jawab gitu ya. Untuk mensosialisasikan, memberitahukan kepada masyarakat ini loh peran kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu gitu ya. Makanya ya terbitlah buku ini. Jadi masyarakat tidak hanya tadi yang kita sampaikan di awal mengetahui oh kejaksaan ini tugasnya adalah menangani yang tidak pidana saja. Tetapi juga berkaitan juga dalam proses pemilu tentunya ini menjadi sentral dan lain sebagainya. Dan kalau melihat dari antusiasnya seperti apa nih masyarakat dengan adanya buku berkaitan dengan hukum pemilu nih? Alhamdulillah ya cukup lah ya. Sambutan masyarakat khususnya yang saya tahu di Bengkulu Selatan cukup tinggi ya cukup antusias. Dan kita juga buku ini sudah tersedia ya di marketplace, di Shopee maupun di Tokopedia juga sudah ada. Oke jadi ini memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Mungkin belum tahu bagaimana peran dari kejaksaan sendiri dalam pemilu. Kalau dari Pak Arya sendiri bagaimana nih Pak melihat dengan Pak David yang saat ini sudah menerbitkan buku ini berkaitan dengan peran kejaksaan itu sendiri nih Pak? Kalau saya sendiri terserang beruntung sekali ya. Karena saya bisa dekat langsung dengan pengarang bukunya. Jadi setiap saat saya kalau mau diskusi dengan Pak David setiap waktu bisa. Jadi bukunya saya sudah baca sendiri memang itu sudah lengkap. Sudah dijelaskan semua itu dengan Pak David. Mudah dimengerti juga. Jadi ya memang saya rasa kalau kita memiliki buku ini dalam tahap-tahapan ini ya tidak ada ruginya saya rasa. Ya itu kalau tanggapan saya bagus, sangat bagus. Jadi menjawab pertanyaan dari apa yang sudah kita tanyakan sebelumnya. Dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat gitu ya. Mungkin berkaitan bagaimana sih sebetulnya hukum dari pemilu gitu ya. Katakanlah yang masih awam juga mereka bisa belajar di sini gitu ya. Memberikan pengetahuan dan juga edukasi yang baik. Nah kalau kita bicara lagi kembali ke tema kita bagaimana peran dari kejaksaan sendiri dalam pemilu. Mungkin dalam setiap tahapan dimulai dari sejak proses penerimaan, temuan, atau laporan gitu ya Pak. Sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini seperti apa sebetulnya peran kejaksaan dalam setiap tahapannya gitu tahapan dari pemilu. Dimana kita tahu sekarang memang tahapannya ada lagi masa kampanye gitu ya. Mungkin Pak David mungkin bisa menjelaskan. Ya, jadi sebenarnya penanganan perkara tindak pidana pemilu dengan tindak pidana biasa ini hukum acaranya sama. Kita tetap mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana ya. KUHAB undang-undang nomor 8 tahun 81 gitu. Akan tetapi ada beberapa pengecualian ya. Makanya seperti yang dibilang Pak Arya tadi karena dia sifatnya leg spesialis, beberapa hukum acaranya memiliki perbedaan. Nah, kenapa ada gak kumdu? Kan begitu ya. Nah, kenapa mesti digabung sih disitu ada bawah aslunya, ada penyidiknya, ada penuntut umumnya gitu. Kenapa harus bergabung dalam... Dalam satu naungan gitu ya. Dalam satu naungan. Ya, karena undang-undang membatasi, ya membatasi hukum acaranya penanganan perkara tindak pidana pemilu ini. Kita contohkan saja penyidikan itu hanya 14 hari saja. 14 hari? Ya, 14 hari untuk menyelesaikan proses penyidikan. Jadi penerima laporan dalam waktu 7 hari itu sudah harus menentukan sikap, kemudian dalam 14 hari itu penyidikannya sudah harus selesai gitu. Oleh karena itu tidak mungkin kita melakukannya dengan langkah-langkah konvensional seperti di KUHAP. Penyidik kirim bekas kekejasaan, kemudian dikasih petunjuk P19 gitu, memakan waktu gitu. Nah, karena itulah dia ada di dalam satu atap. Nah, kemudian proses telahahan tadi itu, ya telahahan tadi itu juga dibatasi oleh waktu di dalam undang-undang gitu kan. Nah, laporan itu kan yang menerima laporan tetap itu Bawaslu. Ya kan, Bawaslu yang menerima laporan. Bawaslu sesegera mungkin dalam waktu 3 hari setelah menerima laporan, dia harus segala menentukan sikap. Bawaslu bukan penyidik, penyidiknya kepolisian. Oleh karena itulah Bawaslu didampingi oleh kepolisian di dalam proses penerimaan dan penelahan laporan tadi itu. Ketika memang ditemukan unsur tindak pidana, ada ditemukan alat bukti yang cukup bahwa ini memang layak untuk dilakukan penyidikan. Penyidik langsung melakukan penyidikan. Tapi penyidik bukan penuntut umum, dia hanya bisa melakukan penyidikan. Yang menentukan apakah perkara itu memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan persidangan di pengadil adalah jaksa. Kan begitu. Jaksa kalau kita kenal tadi sebagai dominus litis, pengendali perkara. Jaksalah yang menentukan apakah berkas perkara ini layak atau tidak ditingkatkan ke tahap penuntutan. Apabila ini tidak segera didampingi si penyidik ini, di dalam tahap penyidikan tadi, di Gakumdu tadi, maka ada potensi perkara ini menjadi lama. Sementara undang-undang sudah membatasi waktu penyidikannya. 14 hari. Nah, disitulah perannya tadi Gakumdu tadi dan perannya jaksa di situ. Jadi bahkan ketika perkara masih dalam bentuk penyelidikan, jaksa itu sudah ikut di sana, sudah punya gambaran ini perkara ini akan memenuhi syarat atau tidak dilanjutkan ke penuntutan. Oke, baik. Jadi kalau bicara bagaimana tahapan pemilu itu sendiri atau peran dari kejaksaan sendiri, kembali lagi ke Gakumdu. Ini untuk bagaimana mempermudah untuk menyelesaikan suatu pelanggaran dengan waktu yang diberikan ini berbeda. Sedangkan untuk pemilu hanya diberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan. Baik, kita akan break lagi dan kita akan lanjutkan setelah jeda. Baik, pemirsa TVRI Bungkulu masih dalam tema yang sama. Kali ini membahas terkait dengan peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Kami akan kembali. Jangan kemana-mana. Tetap diperendoh.